Halo, co-friend, disini ada soal. Vika ingin menggambar segitiga sama kaki pada bidang Cartesius. Ia menggambar titik D 0, negatif 3 dan titik E 8, negatif 3. Maka, letak titik F yang mungkin adalah, kita cari jawabannya bareng-bareng ya, co-friend. Kita gambar dulu bidang Cartesius, di mana garis yang horizontal atau yang mendatar sebagai garis X dan garis yang vertikal atau yang tegak sebagai garis Y. Titik koordinat ditulis X, Y. Untuk titik D 0, negatif 3, artinya X-nya 0 dan Y-nya negatif 3. Nah, maka, untuk titik D berada di sini, co-friend. Kemudian, titik E 8, negatif 3, artinya X-nya 8 dan Y-nya negatif 3. Kita tarik garis untuk X 8 dan Y negatif 3, maka, titik E berada di sini. Nah, untuk menggambar segitiga sama kaki, kita gambarkan dulu segitiga sama kakinya. Pada segitiga sama kaki, sisi kakinya sama panjang co-friend. Di sini adalah titik D, titik E, maka titik X berada di titik puncaknya. Nah, untuk mencari titik F, kita beri garis bantu pada segitiga sama kaki, seperti berikut. Kita tulis sebagai titik A. Di sini, panjang D A sama dengan panjang E A. Maka, pada bidang kartesius, kita akan menentukan letak titik A dulu, co-friend. Di sini, kita hitung ada berapa langkah dari titik D sampai ke titik E, berdasarkan garis X-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Maka, panjang D A sama dengan delapan, ya, co-friend. Sekarang kita cari panjang D A. Di sini, panjang D A sama dengan setengah dari panjang D A. Maka, D A sama dengan setengah dikali delapan, sama dengan empat. Maka, dari titik D ke titik A, ada empat langkah co-friend. Kita hitung empat langkah. Satu, dua, tiga, empat. Maka, titik A garis X-nya adalah empat. Kita tarik garis co-friend. Di sini, adalah titik A. Nah, kita sudah mendapatkan letak titik A. Sekarang kita tentukan letak titik F. Pada segitiga sama kaki, titik F lurus dengan titik A ya, co-friend. Maka, pada bidang kartesius juga lurus. Di sini, pada titik A, X-nya adalah empat. Maka, pada titik F, X-nya juga empat, co-friend. Sekarang, kita tentukan Y pada titik F. Kita lihat pada opsi jawaban. Yang X-nya empat adalah opsi C ya, co-friend. Yaitu empat koma negatif tiga. Sekarang kita buktikan apakah C jawabannya atau bukan. Kita tarik garis. Untuk X empat dan Y negatif tiga, maka titiknya berada di sini. Nah, apabila titik F berada di sini, maka dia tidak akan membentuk segitiga sama kaki ya, co-friend. Maka, untuk C bukan jawabannya. Jadi, pada soal ini, opsi jawaban tidak ada yang merupakan jawabannya, co-friend. Sekarang, kita cari jawaban yang benar. Caranya, di sini, titik D dan titik E berada di bawah titik F. Maka, garis Y pada titik F lebih tinggi dari titik D dan titik E. Di sini kita misalkan sebagai dua ya, co-friend Y-nya. Maka, kita tarik garis untuk X empat dan Y dua. Maka, titik F yang mungkin berada di sini, co-friend. Di mana X-nya empat dan Y-nya dua. Kita tarik garis. Dari titik D ke titik F, kita hubungkan. Kemudian, titik F ke titik E dan titik E ke titik D. Jadilah sebuah segitiga sama kaki. Maka, titik F adalah 4,2, co-friend. Nah, kita tambahin opsi E, yaitu 4,2. Jadi, jawabannya adalah E. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, co-friend. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.